Review rumah Taman Tirta Golf, BSD City, Rp. 19 miliar. Rp. 19 miliar. Hai bright people, welcome back to Brighton YouTube channel. Bersama saya Erlin, dan hari ini Erlin lagi ada di BSD City, di mana Erlin ada di satu kluster yang memang isinya rumah-rumah mewah. Dan hari ini Erlin ingin ajak kalian untuk melihat, mereview rumah yang sedang dijual dengan harga Rp. 11 miliar. Luas tananya 853 meter persegi, dengan luas bangunan 426 meter persegi. Jadi masih ada space yang cukup banyak untuk area taman. Lalu seperti apa kerennya? Erlin akan ajak kalian untuk masuk. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Brighton Real Estate. Let's go! Oke bright people, jadi kita akan masuk di pintu utama. Dan di rumah ini memang terbagi menjadi dua gitu ya. Ini ada satu arah kanan, satu arah kiri. Tapi kita akan ke arah kanan dulu, di mana di sini adalah area ruang tamu, atau juga bisa dijadikan ruang keluarga, yang menurut Erlin cukup luas, dengan satu pintu kaca yang besar. Dan ini juga connecting dengan area garasi sebelah kanan, di mana muat untuk dua mobil. Oke, jadi ini dia untuk area sebelah kanan dari rumah ini. Kita langsung lihat area sebelah kirinya yang lebih luas. Nah, bright people, ketika kita masuk, kita akan disambut dengan satu ruang tamu. Tapi sebelumnya kita akan lihat bahwa di sebelah kiri Erlin ada satu akses tangga, yang terbuat dari jati, di mana ini akan naik ke lantai dua. Tapi hold on ya, nanti akan Erlin ajak kalian untuk ke lantai dua. Kita review dulu lantai satunya. Untuk di sini juga sudah lengkap dengan satu powder room, pastinya. Dan bright people, ketika kita naik, kita akan disambut dengan satu ruang tamu, beserta ruang keluarga yang luas sekali. Untuk area ini, pastinya bisa kalian gunakan sebagai area untuk quality time bersama keluarga. Atau mungkin bright people ingin gunakan sebagai area untuk menonton bersama. Pastinya ini juga satu area atau connecting dengan area dining atau meja makan. Sehingga bapak ibu atau bright people yang ingin memiliki meja makan yang besar, ini masih memiliki space yang sangat cukup. Untuk rumah Sultan seharga 11 miliar ini memiliki dua kitchen, bright people. Ada yang kitchen kotor atau wet kitchen, ada juga dry kitchen atau yang biasanya disebut dengan dapur bersih. Kita lihat. Nah, untuk dapur bersihnya cukup luas, bright people, dengan meja wastafel L seperti ini, letter L dengan beberapa kabinet yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang. Setelah itu untuk dapur kotor, lebih luas ya. Untuk kitchennya juga dengan letter L, tapi di sini bisa kalian gunakan untuk memasak, dan area untuk menaruh barang juga lebih luas. Di sini, area kitchen juga terhubung langsung dengan area service, di mana ada tiga kamar ART dan juga satu kamar mandi. Nah, bright people, setelah dari service area, kita melewati area wet kitchen, dan juga kita akan langsung terhubung dengan area garasi yang muat hingga dua mobil. Jadi, di total bisa empat mobil di garasi, dan kita juga masih punya carport yang muat juga untuk dua mobil. Jadi, bisa sampai enam mobil, bright people. Nah, bagaimana bright people? Tapi belum selesai nih, untuk di lantai satu masih ada area, di mana ini bisa digunakan sebagai satu area master bedroom, atau mungkin kalian juga bisa gunakan sebagai area bekerja, bisa digunakan sebagai office. Kita lihat. Nah, untuk kalian yang work from home, area ini bisa kalian gunakan sebagai office, sebagaimana sekarang sedang digunakan. Tapi, kalau kalian ingin rombak menjadi satu master bedroom yang luas, juga masih bisa. Nah, di sini sudah lengkap juga dengan satu kamar mandi dalam, yang lengkap dengan bathtub. Kalian nggak usah khawatir, bright people, karena di sini sudah dilengkapi dengan kaca-kaca jendela yang besar, dan juga ada satu pintu kaca yang besar juga. Langsung connect dengan swimming pool. Waduh, seperti apa kerennya swimming pool? Kita lihat bersama-sama. Belum lengkap rasanya kalau rumah Sultan belum punya kolam renang pribadi. Nah, di sini juga sudah lengkap, bright people. Tidak usah khawatir lagi, tidak usah memikirkan harus bikin kolam renang sendiri, karena sudah provided. Satu kolam renang yang cukup luas, bisa digunakan sebagai area untuk menyalurkan hobi, atau mungkin berkumpul bersama keluarga. Dan pastinya, bright people tidak usah khawatir, karena sini juga terhubung langsung dengan area taman. Jadi, memang untuk rumah ini sangat memikirkan area penghijauan juga, di mana bright people bisa menggunakan area-area taman sebagai area penghijauan, yang suka bercocok tanam, atau suka mengoleksi tanaman hias, itu masih memiliki space yang sangat cukup. Nah, jadi kita sudah selesai untuk lantai satunya. Dari tadi kita sudah keliling-keliling. Bagaimana sih penampakan dari lantai 2-nya? Let's go, kita lihat. Oke, sudah masuk ke lantai 2, bright people. Kita akan melihat satu area yang menyambut Erlin di sini, di mana ini merupakan area yang bisa kalian gunakan sebagai area bersantai, atau mungkin area untuk kumpul keluarga. Menariknya, bright people, lokasi rumah ini sangat strategis, di mana Erlin mau bilang bahwa rumah ini terletak di lokasi yang nyaman, dan sangat mudah dijangkau. Jadi ini selangkah saja ke BSD City, dan juga tinggal selangkah ke Alam Sutra. Otomatis, juga cukup mudah untuk akses ke area Gading Serpong. Nah, bright people kalau melihat di sini, ternyata area rumah ini terletak di depan Hypermart, dan juga area Melatimas Residence. Yang di mana bright people juga bisa tahu bahwa di sini merupakan salah satu jalan arteri yang ramai dilalui, sehingga bright people tidak usah khawatir untuk akses dan mobilitas jika tinggal di hunian ini. Satu lagi bright people, di mana lokasi dari rumah ini terletak di area hook, sehingga bright people kanan-kirinya juga masih memiliki space ya, penghijauan, sehingga tidak langsung dempet dengan rumah orang, dan nyaman untuk ditinggali. Untuk lantai dua, tersedia tiga kamar tidur, dan juga satu kamar mandi sharing yang sangat besar. Nah, kita akan masuk ke kamar satunya. Jadi, untuk kamar satu ini, ya, luas bright people, bisa digunakan sebagai kamar anak, ya, dan bright people juga nggak usah khawatir, di sini rumah-rumahnya dilengkapi dengan kaca-kaca jendela yang besar, dan di sini juga langsung terhubung dengan satu ruang balkoni. Tapi seperti apa? Nanti kita akan cek. Lalu di sini terhubung dengan satu connecting bathroom, di mana sudah lengkap dengan bathtub, ya, shower, dan juga ada wash towel yang luas, ya. Jadi, nggak usah khawatir mau rebutan, gitu ya. Di sini sudah sangat nyaman, dan bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk kamar satu, bright people. Bagaimana dengan kamar dua dan tiganya? Oke, kita akan naik sedikit, lalu di kanan kiri airline sudah ada kamar dua dan tiganya, di mana kamar duanya juga cukup luas, bright people. Bisa digunakan sebagai area untuk, pastinya untuk kamar tidur, atau mungkin area serba guna, untuk menyalurkan hobi, atau mungkin bisa dijadikan untuk tempat bermain anak. Dan last but not least, ada satu kamar lagi, yang di mana memiliki luasan yang cukup, di mana kamar ini memiliki keistimewaan, ya, karena memiliki satu balkon pribadi, langsung ke view kolam, dan juga area luar. Well, bright people, kita sudah selesai untuk melihat lantai satu dan lantai dua, dari rumah Sultan, 11 miliar di Taman Tirta Golf, BSD City. Nah, salah satu spot lagi yang nggak boleh ketinggalan, ada area, yang di mana kalian bisa lihat langsung ke area kolam renang, dan juga area ruang tamu. Oke, jadi, apa saja sih keunggulan jika kalian memiliki hunian ini? Yang pertama, rumah ini terletak di satu lokasi yang nyaman. Yang kedua, kalau kalian bertanya, mall apa aja sih yang dekat di sini, gitu ya? Nah, di sini dekat dengan yang namanya Aeon Mall, Living World, dan juga untuk ases rumah sakit, ya, universitas yang ternama di sini juga masih sangat banyak, seperti UMN, ya, untuk di area Gading Serpong, terus juga ada UPH, dan juga UBM di Alam Sutra. Nah, bright people, gimana? Ya, untuk keunggulan-keunggulan dari rumah ini, selain itu juga memiliki area-area yang sangat luas, ya, apalagi yang namanya kalian butuh rumah dengan tiga generasi, ini masih sangat nyaman, dan memiliki banyak space yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bright people, untuk kalian yang suka dengan rumah ROW besar, di sini juga kalian nggak usah khawatir, karena ROW di sini cukup untuk dua mobil. Lalu, selanjutnya, bright people, untuk kalian yang suka olahraga golf, ya, apalagi kalau punya hunian di taman golf ini, kalian bisa memiliki area untuk olahraga dengan mudah dan sangat dekat. Dan, last but not least, adalah untuk keamanan, kalian juga nggak usah khawatir, karena rumah ini juga terletak di satu perumahan yang memiliki security, jadi aman. Oke, itu dia bright people untuk review rumah Sultan kali ini. Bagaimana? Jika kalian tertarik untuk datang ke sini langsung, untuk melihat unitnya, atau mungkin ingin langsung tanya-tanya bagaimana cara bayar, promo apa saja, atau mungkin apa saja fasilitas yang akan didapatkan, ya, furniture apa yang akan didapatkan, kalian bisa langsung hubungi agent-agent Brighton terkat, dan kami akan membantu Anda memiliki hunian yang paling pas. Terima kasih untuk semuanya, dan see you di next episode. Bye! Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya! Sampai jumpa di episode selanjutnya! Sampai jumpa di episode selanjutnya!